Masa ini, aku pulang malam, baru masih, dia siapa? Operasi Antik II, 63 kasus narkotika terungkap. Penyudupan ratusan burung tanpa dokumen digagalkan. Rumah Akar Raja Baca sediakan buku gratis bagi anak-anak. Tabikpun, selamat pagi saudara. Selain tiga informasi pilihan tadi, Kompas Wampung kali ini juga akan menghadirkan bincang bersama Hengki Kurniawan. Artis yang mencoba peruntungan membuka bisnis kue di provinsi Lampung. Jadi pastikan Anda bersama kami selama 30 menit depan bersama saya sediakan ini, Kompas Wampung. Silahkan. Kita ke informasi pertama, saudara. Polresta Bandar Lampung dan jajaran di tingkat Polsek mengungkap 63 kasus tindak pidana narkotika. Hasil ini didapat dari pelaksanaan operasi Antik II selama bulan Agustus tahun 2017. Dalam gelar perkara di Maporesta Bandar Lampung, pihak kepolisian mengatakan jika awalnya target operasi ini sebanyak 53 kasus. Namun ternyata kasus narkotika di Bandar Lampung masih cukup banyak. Tidak sampai sebulan pelaksanaan operasi, polisi menangkap 80 tersangka dari 63 kasus. Para pelaku merupakan bandar atau penyedar narkotika berbagai jenis hingga pemakai. Rinciannya, 47 tersangka pengedar dan 33 tersangka pengguna. Polisi menyatakan sedikitnya 144 kilogram ganja, 30 gram lebih sabu, 1 butir pil ekstasi dan 2 lempeng. Diazepam. Penggelar operasi Antik II tahun 2017, kita berhasil mengungkap 63 kasus penyelahguran narkoba. Kemudian kita menangkap 80 tersangka. 80 tersangka itu terdiri dari 27 pengedar dan 33 pemakai. Kemudian barang buktinya yang berhasil kita cita, itu 144 kilogram ganja. Kemudian 30 gram sabu-sabu, kemudian 2 lempeng diazepam. Polisi mengatakan tidak akan merehabilitasi semua pelaku yang merupakan pengguna. Karena pengguna korban biasanya dijebak atau dipaksa. Untuk hal ini polisi akan berkoordinasi dengan pihak BNI. Andri Kruhewan, Kompas, Stifon.